Intro Inilah 4 kampung janda yang paling terkenal di Indonesia Apa saja? 1. Desa Ciburayut Desa Ciburayut dijuluki kampung janda karena mayoritas penduduknya adalah wanita yang ditinggal mati suaminya Ciburayut ada di kejamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Rata-rata laki-laki pekerja di desa ini adalah penambang pasir Akibat dari resiko pekerjaan itu, tak sedikit dari mereka yang mengalami kecelakaan hingga akhirnya meregang nyawa Mulai dari terjatuh, tertimbun hingga sakit karena kelelahan Kemudian sebagian juga ada yang menikah di bawah umur Kemudian suaminya meninggal dunia sehingga tersedikit yang sudah menyandang status janda di usia yang sangat muda Bahkan ada yang umur 17 tahun sudah menjanda dua kali 2. Kompleks Arbain Pasuruan Kompleks perumahan Arbain Pasuruan berada di Kelurahan Gempeng, Kejamatan Bangil, Kabupaten Pasuruhan, Jawa Timur Ada 40 rumah deret di sini Semuanya dihuni oleh janda Mereka tidak dikenakan biaya sewa selama tinggal Hanya diwajibkan membayar tagihan listrik saja Bagi janda yang ingin tinggal di kompleks ini Maka sebelumnya harus diketahui secara pasti latar belakangnya Termasuk akta cerai yang menegaskan bahwa ia adalah benar-benar janda 3. Kampung Janda Bertua Kampung Janda Bertua ada di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Sekitar 90% janda yang menghuni kampung ini karena ditinggal mati suaminya Para janda itu kebanyakan memilih tak menikah lagi Mereka bertahan dengan mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri hingga keluarganya Rata-rata usia perempuan yang tinggal di kampung Batua ini 50 tahun ke atas Di antaranya terdapat janda yang masih berusia muda yaitu sekitar 20 tahun 4. Kalang Bangiwetan Belum lama ini sebuah dusun di Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi sorotan karena diberi julukan kampung janda Nama tersebut disematkan lantaran banyak penduduk di peduguhan Kalang Bangiwetan, Kabupaten Gunung Kidul tersebut yang berstatus sebagai janda Melansir kanal Youtube Jejak Richard Setidaknya terdapat 26 kepala keluarga atau kakak berstatus janda dari total 93 kakak Artinya hampir sepertiga warga di sana hidup tanpa suami Selain itu kampung janda juga hanya memiliki kurang dari 40 orang laki-laki Walau demikian, konotasi kampung janda itu sendiri tidak selalu negatif Sebab faktanya walaupun tanpa suami para janda yang berada di sekitar Gunung Kidul tersebut justru hidup secara kolektif dan penuh kemandirian Mereka bahkan terus melanjutkan hidup dengan semangat dan mulai mengisi profesi-profesi strategis di daerah mereka Dengan kata lain berstatus sebagai janda tidaklah mendegradasi value perempuan di desa tersebut Malahan sebagai sesama penghudi desa mereka menjadi lebih solid Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!